Oke guys, selamat datang kembali di channel Wey Oke kalian pasti bertanya-tanya kenapa pake jas hujan, jas hujannya tugas negara lagi, aduh ya jadi hari ini kita akan review sepatu, jadi aku baru dikirimkan sepatu sama temen aku sepatunya sepatu Air Jordan kita akan nge-review itu, jadi tadi aku itu barusan ngambil barangnya itu di jasa ekspedisi ya, jadi barangnya itu udah sampai, dan aku baru siap ngambil barangnya, kita mau nge-review Air Jordan nya, sekalian kita unboxing sekalian, jadi sepatunya ini second, dan kita nge-cek barang-barang aku gak tau ini barangnya Ori atau KW, jadi kita nge-cek barang-barang ya, sama-sama buat kalian yang mungkin pengetahuannya tentang sepatu lebih dari aku, kalian boleh bantu, boleh bantu review bareng, di bawah ada kolom komentar, kalian boleh tulis apakah ini original atau KW, kondisinya seperti ini di luar hujan, hujan lebat banget, udah sebulan ini gak hujan, tiba-tiba akhir Januari ini hujan lebat banget, ya udah gila hujan, gila lebat banget cuy gila lebat, lebat banget, jadi aku rela-relain nih, hujan-hujan barangnya sampai, aku cek nomor resinya barangnya sampai, aku langsung ke spedisinya, tempat ekspedisinya itu, langsung aku ambil barangnya, dan ini dia barangnya ini dia barangnya, ya, barangnya yang akan kita unboxing sama-sama, dan akan kita review, lihat apakah ini bener-bener otentik, atau ini KW, atau aku dibodoh-bodohin sama temen aku, atau temen aku ini jujur nah, jadi kita bongkar bareng-bareng mau kalian menonton video ini, jangan lupa klik subscribe ya, dan aktifkan lonceng yang ada di bawah ya, biar tau terus update-an dari video YouTube W90s ke depannya tapi, sebelum itu gak enak kayaknya kalau nge-review pakai jas hujan ini jadi aku mau lepas jas hujan dulu, mandi dulu baru kita review bareng-bareng oke, terus oke guys, jadi kita mau nge-review barangnya aku takutnya barangnya ini aku takutnya barang yang dikirim ini tidak sesuai dengan petasi, ya jadi kita mau nge-check bareng-bareng kita bongkar sama-sama, kita lihat dari segi, ya, sudah check dari berbagai aspeknya, ya, kita lihat kiri, kanan, sole, sepatunya, jahitannya serta segala macemnya, aku mohon dengan sangat kalian bantu nge-review ini, oke, langsung change site aja oke guys, terima kasih buat kalian terima kasih buat lo sampai barang ini dibuka, jadi kita buka dulu pertama kita lihat dulu dari kotaknya, ya kotaknya beng-beng, oke ya, ya, kotaknya drink beng-beng agak, jadi maaf ya kalau suara soundnya agak terganggu karena di luar lagi hujan takutnya ini mengganggu performa mengganggu performa tadi itu hujan, jadi aku ngelapisinnya itu pakai kantong ginian, guys sepatu masuk dalam kotak beng-beng kenapa lapis oke, kita bedah dulu ya ini dia, sekarang kita langsung saja jangan sampai terlalu nusuk buntingnya jadi ada back sound hujannya gitu ya oke, sekarang ini lagi gunting takutnya sepatunya malah kegunting oke, kita paksa aja ya oke takutnya sekali buka beng-beng kan isinya bukan sepatu, tapi beng-beng wow ya, buat kalian yang mau tau ini air jordannya warna merah ya air jordan 1 sesuai dengan thumbnail lah oke sudah di dalamnya ada plastik plastik lontong dan diikat secara manual dengan 2 kali ikatan marti oke nah, oke ini dia sepatunya kayaknya kurang terang deh kita terangin lagi ya ini cukup ya cukup ya oke ini dia penampakan pertama kita belum dicuci oke sebentar, kita buka satu lagi dulu ya kita singkirkan lu kantong ya oke, first kita singkirkan lu kotaknya ini dia first impression kita oke, so ini dia air jordan ya tanpa tali ini kita lihat dari kaki kanannya dulu apakah jahitannya seperti ini guys kurang tau yang ini apakah memang putus atau bagaimana kondisinya seperti ini ya kalau telapaknya ya belum dicuci pertama hal yang paling penting adalah kita harus ngecek dulu pack size-nya di lidah sepatu ini bacaannya adalah Made in China ada logo Jordan-nya dan tag-nya ini kayaknya nah ini lebih cerah lebih cerah ini size-nya 42 dengan cm 26,5 ukuran 42 UK 7,5 dan US 8,5 Made in China disini ada nomor art-nya dan juga ada barcode-nya nah kalian boleh bantu apakah ini asli atau palsu kita cek tag size yang di kaki kiri sama ya sama kemudian disininya itu Made in China Fabric and China disini ada logo Nike Air-nya ini betul-betul aku rekamnya close ya biar detailnya dapat ya Nike Air-nya sekarang kita cek di bodi sepatunya ini yang aku bilang tadi jahitannya disini sekarang kita lihat sisi jahitan lainnya kita lihat dari sebelah sininya kita lihat dulu pertama bacaan Air Jordan-nya oke kelihatan gak Air Jordan-nya seperti ini guys apakah detailnya asli atau KW nah seperti ini ya itu jahitannya jahitan logo Nike-nya seperti ini oke sekarang kita lihat logo Nike yang disini belakangnya seperti ini guys nah belakangnya seperti ini dan dalamnya like this kayaknya put dalamnya ada kertas lain coba kasih kertas pas kripsi anjir nah ini dalamnya seperti ini guys oke sudah ini yang sepatu kanannya ya dan ini sepatu kirinya kita cek lagi logo Air Jordan-nya kita lihat dari segi jahitannya jadi tadi gak tahu memang putus karena pemakaian atau gimana ya oke ini dari sebelah kiri koneknya seperti ini jahitannya guys oke see sekarang kita lihat telapaknya ini singkirkan dulu oh ada talinya ada talinya ternyata ada talinya kita lihat dari telapaknya oke nice sekarang telapaknya ini ya biasalah bekas pemakaian ya ujungnya ini ya seperti ini telapaknya contoh telapaknya oke sekarang kita coba dulu pasang tali sepatunya kita coba pasang tali sepatunya kemudian kita lanjut review lagi kita coba dulu setelah dipasang tali sepatu apakah kece ketika tali sepatunya dipakai oke jadi ini sepatunya sudah kita ikat dengan tali ya kelihatan oke sih oke banget ini ya kalian boleh bantu dengan komen di kolom komentar yang ada di bawah ya dengan kata-kata yang sopan lah ya dan tadi aku juga udah kasih lihat beberapa detailnya dan yang belum tahu ya pastinya ya gak tahu kalau sepatu ini asli atau kawai jadi aku ini dapat sepatu ini ceritanya aku dapat sepatu ini dari toko online temen aku yang juga ngejual barang-barang thrifting sepatu menawarkan aku ini sih ya rencana sih aku mau pakai pribadi atau aku jual kembali jadi aku tanya harganya dan ini aku dapat dari dia itu harganya 750 dan aku minta kurang bro ya kita kan cuman kita kan temen online shop ya kan walaupun gak begitu dekat cuman kenal-kenal gitu aja sih jadi aku nawarnya 600 dari 7,5 aku tawar 600 dan dia mau dan barangnya itu sampai tapi ongkirnya dari aku yuk is lah aku ambil dengan harga 600 dengan ongkir 20 ribu jadi 620 ribu dan ya beginilah dapatnya dengan kondisi sepatu ya layak sih layak dipakai ini dan dibungkus dengan kardus bembeng dengan kantong lontong mantap nih orang but it's okay tidak menjadi masalah intinya itu sepatunya ini seperti inilah kondisinya dan aku coba review dengan dengan menggunakan sepatu ini di kaki aku kita tes dari kaki kiri lu ya apa sih masih ada masih ada kertasnya udah 2 kertasnya berarti kiri kanan tadi kertasnya 1 kertas doang hey yo 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 you wanna see that bitch hey you wanna see that bitch hey you wanna see boom 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 hey hey oke menarik sih ada suara-suaranya nah itu dia jadi dan rencananya kalau sepatu ini benar-benar ori aku akan bawa ke salon sepatu kayak klinik sos sos and care jadi aku mau minta dicuci di bagian sininya tanah udah agak-agak kuning sedikit biar warnanya lebih fresh kita di cuci kita di cuci lagi ini belum dicuci oke guys jadi itu dia sepatunya yang udah kita review dan unboxing 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 bareng-bareng dan udah kita lihat overuse-nya overuse-nya ketika aku pakai dan detailnya juga udah aku kasih tau ke kalian nah bisa komen di kolom komentar di bawah jadi kalau kalian bilang ini KW ya aku langsung menghubungi dia langsung aku hubungi dia minta balikin minta retur duit ya karena lumayan bro 600 ribu 600 ribu bisa makan nasi padang selama sebulan oke jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton dari menit pertama sampai menit terakhir jangan lupa share video ini bagikan ke teman kalian yang pengetahuannya lebih luas tentang sepatu neck Air Jordan 1 ya jadi thanks banget buat kalian yang udah subscribe channel ini semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya sampai ketemu lagi di video selanjutnya cus oke bye sub indo by broth3rmax